Intro Sejumlah korban tragedi kanjuruhan kebupatan Malang hingga kini kondisinya belum pulih. Salah satu korban tragedi kanjuruhan yang belum pulih yakni Kevianaswa yang mengalami sakit mata, tangan, dan luka pada kakinya. Di hari ke-11 pasca tragedi tersebut masih sulit beraktifitas. Kevianaswa masih sui ilmu keperawatan berusia 18 tahun. Warga Kelurahan Arjowinangun ini masih sulit beraktifitas karena kedua matanya mengalami sakit dan berwarna merah pekat serta jari tangan kanannya sulit digerakkan. Sementara kaki kirinya terluka dan belum pulih untuk berjalan normal. Kevianaswa menceritakan, Sabtu malam 1 Oktober tragedi di stadion kanjuruhan meninggalkan luka dan trauma pada dirinya yang berada di tribun 14. Saat terkena gas air mata yang ditembakkan aparat, ia merasa perih, tak mampu melihat, dan sesak nafas. Kevianaswa juga terinjak-injak saat para supporter berhamburan menyelamatkan diri dari tembakan gas air mata. Meski sempat terinjak, namun ia tetap sadar dan sempat meminta tolong ke ibunya melalui pesan telpon. Kevianaswa yang terpisah bersama teman-temannya kemudian ditolong oleh 4 supporter dan diantarkan pulang ke rumahnya. Kevianaswa mengaku sudah memeriksakan kondisi matanya ke dokter. Dan menurut dokter, matanya masih merah karena efek gas air mata akan kembali putih namun dalam waktu yang lama. Meski bola matanya masih merah pekat, namun ia sudah bisa melihat normal. Sementara itu, tragedikan juruhan selain membuat Kevianaswa trauma, sang ibu Triwakus juga ikut trauma. Ibu korban juga sedih karena anaknya terluka, mengaku tidak akan mengizinkan sang anak kembali ke tribun menonton sepak bola. Orang tua korban juga meminta pengusutan tuntas tragedikan juruhan yang tidak hanya menyebabkan anaknya luka, namun juga membuat ratusan orang tua kehilangan anak mereka. Sementara itu untuk perawatan Kevianaswa dan korban lainnya, di rumah sakit semuanya gratis dan ditanggung oleh pemerintah. Kena gas air mata sama kebentur-bentur yang dihinja-hinja itu. Itu kata dokter ya, Mbak ya? Iya. Mbak, terus keluhan apa yang dirasakan sekarang, Mbak? Tangan aja, sama kaki tinggal pengulihan. Kata dokter, kalau untuk di mata ini bagaimana? Bisa sembuh, bagaimana? Bisa, tapi berangsur lama, Kak, lama. Lama. Di kompres, air dingin, Kak. Tapi sekarang gimana, Mbak? Kan masih merah banget nih. Kondisinya gimana sekarang? Di perlihatan, terus seperti apa? Biasa, kayak lihat biasa, memang jelas. Tapi kata dokter, bisa kembali putih nggak, Mbak Ratina-nya? Bisa, tapi lama. Mbak bisa jelaskan saat itu, Mbak di bagian mana sih? Di stadion saat itu nonton di mana? Di gate 14. Gate 14. Gate 14. Kalau kaki sama tangannya, keluhannya gimana, Mbak, sekarang? Udah mendingan, udah bisa buat jalan jikit-jikit. Kalau tangannya gimana, Mbak? Tangannya lemes, terus nggak bisa nulis. Gimana terasa? Itu karena apa, Mbak, waktu itu? Itu karena kedorong dari belakang, keinjak-injak itu. Simon Alfredo melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.